Intro Baik pemirsa anda masih menyaksikan market review dan kali ini kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya dimana banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banyak akses jalan terputus dan transportasi umum tidak bisa beroperasi normal Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan aktivitas bisnis terhenti dan pengusaha mengalami kerugian Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengaku aktivitas bisnis di DKI Jakarta terhenti ketika banjir kembali terjadi pada tanggal 25 Februari 2020 Beberapa ruas jalan dan pemukiman terendam banjir Bahkan di beberapa titik tertentu, sejumlah akses transportasi umum terputus akibat banjir Di wilayah DKI Jakarta, setidaknya 50% pusat perbelanjaan tutup Dan selain itu, banjir juga berpengaruh pada psikologis masyarakat yang enggan keluar rumah Hal tersebut pun langsung berdampak pada sepinya mal, perhotelan, dan rumah makan Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari banjir sebelumnya Hal ini disebabkan banjir terjadi saat hari kerja dan aktivitas bisnis menggeliat Pengusaha pun melakukan langkah antisipatif dengan menyediakan stok barang lebih untuk menghindari stok barang banjir karena Maksud kami, stok barang habis karena banjir Seperti ini kita lihat juga itu pasti berdampak ke yang lain-lain Contoh misalnya ke pusat perbelanjaan Kemudian juga ke, mungkin ke hotel atau mungkin ke restoran Itu secara psikologis juga masyarakat juga akan khawatir keluar rumah Nah, berarti kan juga akan mengganggu atau katakanlah pasti menurun Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini Sudah hadir bersama saya di Studio ID External dengan Bapak Sarman Simanjorang Ketua DPD Hippie DKI Jakarta Selamat pagi Selamat pagi, semangat Semangat Pak, meskipun kemarin sempat dilanda banjir Dan mengakibatkan aktivitas bisnis ini banyak yang terganggu Sedikit update Pak dari Anda bagaimana dengan kondisi dunia usaha Di wilayah DKI Jakarta secara khusus saat ini Iya memang Jakarta ini kan sebagai kota jasa ya Sebagai kota jasa bahwa yang dominan adalah perdagangan Ya kan, karena Jakarta ini terus terang aja memang semua pergerakan-pergerakan Pertama ekonominya itu dari jasa dan perdagangan Oke Nah, ketika memang terjadi sesuatu yang mengganggu Ya, katakanlah mungkin bukan hanya banjir Ada bom, ada unjuk rasa, apalagi banjir Oke Tentu sangat-sangat mengganggu aktivitas bisnis dan usaha di DKI Jakarta Kalau saat ini kita lihat bahwa di beberapa lokasi-lokasi yang terkena banjir Sudah hampir normal kembali Oke Dan aktivitas bisnis juga kita cek misalnya seperti di Tanah Abang Kemungkinan juga di daerah Mangga 2, Glodok ya Paling banyak di daerah Gunung Sehari juga sampai dengan di daerah Kelapa Gading Kita lihat sudah normal kembali Oke, sudah normal Ya, memang jadi kalau kemarin kita lihat praktis Ya, kita lihat memang ketika banjir itu terjadi Itu dimulai, kalau nggak salah ya sekitar jam 5 pagi ya sudah mulai Dan jam-jam 6 misalnya kan karyawan-karyawan sudah mulai akan berangkat kerja Tapi ketika mereka berangkat kerja putus di tengah jalan Itu dia Akses tidak tembus Nah, pengamatan dari IPI sendiri Pak Sejo ini Dari sektor bisnis atau usaha apa yang paling terganggu ataupun terdampak dari banjir Pertama memang kita lihat kemarin itu adalah faktor transportasi Transportasinya, oke Nah, jadi aktivisnya perkantoran ya Perkantor-perkantoran di daerah Sudirman, Tamrin, katakanlah Gatuh Subroto, mungkin juga sampai di Rasuna Said Pokoknya perkantoran lah, itu relatif memang kalaupun mulai aktif mereka kerja itu di siang hari Praktis dari pagi sampai jam 12 itu banyak yang terlambat datang Bahkan ada yang tidak masuk Betul Ya, bahkan ada pengeluh-keluhan dari karyawan-karyawan misalnya Takut dipotong gajinya lah Karena tidak masuk Jadi kita himbau juga nih kepada pengusaha-pengusaha juga supaya realistis juga lah Betul Itu kan adalah merupakan siklus alam Yang karyawan pekerjaan juga tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak masuk Karena mereka tidak masuk tapi tidak sampai karena tidak tembus jalan Nah, perkantoran praktis juga kemarin itu hampir setengah hari mungkin mereka baru bisa normal kembali Nah, kemudian pusat-pusat bisnis kalau seperti misalnya di Kelapa Gading praktis ya Oke Itu karena mulai hari Minggu juga mereka sudah mulai kena banjir Tapi ke hari Minggu itu karena itu juga bukan hari kerja ya Jadi hanya beberapa pusat perbelanjaan memang agak tutup Tapi kalau kemarin tambah lagi memang praktis tutup Oke Di Mangga 2 juga kita lihat komunikasi dengan teman-teman di sana Itu juga hampir 50% tutup Nah, itu juga penyebabnya satu Banyak karyawan tidak tembus Oke Karena biasanya memang di sana kebiasaan yang pegang kunci itu karyawan Pak Oh, baik-baik Kunci gudang yang dipegang oleh bos Iya kan Nah, jadi ketika misalnya karyawan tidak sampai ke tempat kerja Otomatis mereka tutup Nah, kalau misalnya transaksinya lumayan itu Pak Berapa Pak kira-kira mungkin nilai kerugian yang dialami? Kita memang masih belum menghitung ya Kita juga lagi minta data kembali Oke Tapi kalau kita pikirkan saja Ya, kalau dengan jumlah ribuan kiosk tutup Misalnya, kalau rata-rata 5 juta saja kita bikin per hari kan Itu sudah cukup besar Betul-betul Gitu kan Nah, itu kemudian yang kedua juga kita lihat Secara psikologis masyarakat Jakarta itu Kalau sudah banjir dan hampir semua media juga TV juga menyiarkan Itu secara psikologis mereka juga tidak keluar rumah Stay at home saja Ya, stay at home saja Bahkan juga karyawan-karyawan yang di kantor makan siang bisnisnya keluar Dia juga tidak keluar Betul Jadi otomatis juga akan mengganggu atau otomatis juga akan mengurangi jumlah pengunjung Apakah kita ke restoran Betul Atau kita ke nafi Pusat belanja Pusat belanja, hotel Nah, itu mati kalau jumlah berkurang Otomatis juga perputaran uang Omset juga berkurang Oke Otomatis dampaknya seperti itu Jadi Jakarta Saya sendiri juga kemarin ada janji beberapa orang Juga bakal Oke Dia bilang ya Saya tidak keluar rumah Saya di rumah gitu Jadi secara psikologis pasti akan mereka terganggu untuk tidak keluar rumah Lantas apa yang dilakukan teman-teman dari HP Begitu mengantisipasi Paling tidak ini kan sudah terjadi beberapa kali Kemudian ini menjadi siklus tahunan juga yang terjadi di wilayah di Jakarta Kita bahas nanti di simpan berikutnya Pak Serman Baik pemerintah Jangan beranjak dari tempat Anda Kami masih akan segera kembali sesaat lagi Baik pemerintah Baik pemerintah Berikut ini akan kami sampaikan info grafik yang menarik tentang 6 banjir yang merada Jakarta pada 2 bulan pertama di tahun 2020 Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Kita akan cermati Waktu-waktu kapan saja banjir melanda wilayah DKI Jakarta Baik Awal tahun Tepatnya di 1 Januari 2020 Banjir kembali melanda wilayah DKI Jakarta dengan 21 titik banjir yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta Kemudian kembali lagi terjadi masih dalam bulan yang sama Tepatnya 18 Januari 2020 Di mana 17 ruas jalan dan perkampungan tergenang banjir Selanjutnya di bulan berikutnya Tepatnya 2 Februari 2020 Ke banjir kembali lagi terjadi Di mana 25 ruas jalan tergenang banjir Tidak lama berselang Tepatnya 8 Februari 2020 Kembali lagi terjadi banjir Dengan kita tahu juga BMKG Sudah mempredisikan dan memperingatkan juga kepada warga Bahwa memang tingkat curah hujan yang tinggi Sempat terjadi di awal-awal tahun Sampai dengan bulan Februari ini Di mana tanggal 8 Februari 2020 Banjir mengenangi 21 ruas jalan di sejumlah wilayah Jakarta Kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 Kembali lagi terjadi Di mana ada 55 rukun warga atau RW Di 36 kelurahan Dan 25 kecamatan di DKI Jakarta juga terdampak banjir Yang terbaru 25 Februari 2020 Ada 47 ruas jalan pemukiman Dan kawasan industri Yang harus merasakan dampak banjir Selama bulan Februari Itu dia dari 6 kejadian banjir di Jakarta Pada 2 bulan pertama di tahun 2020 Informasi berikutnya Kita akan lihat bagaimana dengan Perkiraan kerugian banjir Jakarta Awal tahun 2020 Dari sektor retail Di mana toko retail ini Kalau kita cermati dari sisi pendapatan 10 miliar perharinya Kemudian kerugian Transaksi di pusat perbelanjaan ini Mencapai 41 miliar rupiah Kemudian kerugian transaksi Di pasar tradisional Sekitar 3,5 miliar rupiah Ada pun dari sektor pariwisata Kerugian transaksi di Ancol Taman Impian Jaya Ancol itu Sekitar 15,5 miliar rupiah Kemudian di kota tua Sekitar 3,46 miliar rupiah Dan Monas pun juga sama 10,27 miliar rupiah Dan Taman Mini Indonesia Indah Sekitar 3,15 miliar rupiah Selanjutnya dari sektor pariwisata Ada juga transaksi Di kebun binatang ragunan 5,4 miliar kerugian yang harus dialami Kemudian restoran juga Mengalami kerugian 7,9 miliar rupiah Kemudian ada transportasi 21,25 miliar rupiah Dan infrastruktur Yang dipredisikan Hingga ratusan miliar rupiah Itu dia dari data-data Kondisi banjir di Jakarta Dan kerugian yang harus dialami Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang Pak Sarman Informasi yang menarik Sudah kita sampaikan 6 kali banjir Dalam 2 bulan terakhir Tentu ini Memberikan dampak yang luar biasa Terhadap sektor bisnis Atau dunia usaha Di tanah air Anda sudah katakan tadi Memang kerugian Belum bisa Kita totalisasi Begitu ya Secara umum Tapi Anda katakan Ini kerugian yang sangat banyak Tadi sudah dijelaskan Retail Sektor pariwisata Semuanya mengalami kerugian Bagaimana HIPI menilai ini? Ya jadi Memang Yang kami katakan tadi Bahwasannya Sektor-sektor Yang menjadi Unggulan di Jakarta ya Jadi misalnya Seperti pusat-pusat Pembelajaran kita Yang namanya Kelaba Ganding itu Sampai saat ini juga Kelihatannya juga Masih belum Aman dari banjir Ya kan Kawasan Gunung Sahari Mangga 2 Kelodok Sampai saat ini juga Kalaupun mereka Tidak berdampak banjir Tapi akses ke sana juga Susah Sama juga Gitu kan Jadi memang Kalau dilihat Kerugian Sangat kerugian Kemudian yang Kita khawatirkan Memang adalah Masalah Logistik Nah ini logistik ini Adalah sangat berperan Sekali juga Untuk mensupply Berbagai kebutuhan-kebutuhan Di toko-toko Restoran Cafe Hotel Dan segala macam Itu Jadi kalau ini telat Ya ini juga akan Mengganggu juga Gitu kan Jadi Memang Kadang-kadang kita Lihat nih Siklus alam ini Kadang-kadang susah Untuk diprediksi Ya Diprediksi BMKG hanya bisa Melihat bahwa Akan hujan Tapi kadang-kadang kan Hujan ini Sepanjang malam Jadi banjir Sesuatu yang tidak bisa Dihindari Kami dari pengusaha Kedepan Ingin sekali Supaya Misalnya koordinasi Yang intens Antara pemerintah DKI Jakarta Dengan BMKG Itu Harus lebih Intens lagi Supaya Informasi-informasi Yang akurat Yang pasti Itu bisa kita dapatkan Sehingga bisa Diantisipasi oleh Dunia usaha Ya Contoh misalnya Ini kan Ya Siklus ini kemungkinan Ya maksimal Mungkin 2-3 minggu ke depan Dia selesai Kita akan memasuki Masuki pancarubah Tapi tahun depan Ini kita harapkan Supaya Masyarakat Pengusaha itu Betul-betul Waspada Sehingga memang Info-informasi Kita dapatkan Dari pemerintah DKI Jakarta Dengan Koordinasi dengan BMKG itu Ketika bulan Apa sih puncaknya Apakah bulan Januari Apakah Februari Sehingga nanti Ada semacam Bulan waspada Banjir misalnya Oh baik-baik Tapi sejauh ini Sudah disampaikan Kita Informasikan Sehingga apa Masyarakat siap Terutama pengusaha Pengusaha Supaya Betul-betul Bisa mempersiapkan Stok barangnya Jadi ketika misalnya Banjir terjadi Tiba-tiba Minimal 2-3 hari Stok barang itu Sudah siap Mengantisipasi Jangan sampai Jalur logistik ini Terhambat Distribusi itu yang membuat Jadi harga Akhirnya mengalami lonceng Betul-betul Jadi hotel Restoran Cafe Toko-toko kita Misalnya Dia buka juga Tapi kalau stok barang juga Tidak tersedia Percuma juga Jadi Jalur logistik ini Harus diamankan Supaya stok tetap Tersedia Baik Tapi sejauh ini Koordinasi Seharusnya sudah cukup Intens Pak Kalau kita Cermati dengan Kondisi yang Berulang seperti ini Menurut Anda Apakah perlu ditingkatkan lagi Saya rasa perlu Ditingkatkan kembali Karena Terutama memang Keakuratan Yang dari BMKG Jadi Artinya Saya rasa dengan Teknologi yang mereka punya Bisa memprediksi Bahwa Ini akan terjadi Curah hujan yang cukup tinggi Misalnya Supaya Masyarakat Bina usaha ini Bisa mempersiapkan diri Bagi kami Bagi kita Misalnya Kalau yang sudah rutin Dapat banjir Itu kawasan-kawasan tertentu Ya Saya rasa kan Tidak begitu Banyak berdampak Kepada ekonomi Tapi kalau sudah Di kawasan-kawasan Bisnis Apalagi Akses juga Masuk ke sana Juga sulit Mau tidak mau Ya Ini akan sangat Mengganggu Apalagi saya katakan tadi Orang Jakarta itu Sudah Sudah Kalau mendengar banjir Sudah males keluar rumah Baik Baik Upaya-upaya Apa saja Yang akan dilakukan Nanti untuk Mengantisipasi banjir Dari pelaku usaha sendiri Kita akan bahas lagi Di segi berikutnya Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam Market Review Baik Kita sudah berada Di segmen terakhir Pemirsa Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama Dengan Bapak Sarman Semanjorang Ketua DPD HPI DKI Jakarta Masih berbincang Mengenai Banjir Yang melanda Wilayah DKI Jakarta Sejauh ini Antisipasi Karena kemungkinan Masih akan terjadi Lagi ke depan Begitu Ingat Kita tidak bisa Mempredisikan Seberapa besar Curah hujan Yang akan Meskipun BMKG sudah mempredisikan Mungkin Cuaca ekstrim Dengan adanya Tingginya curah hujan Tapi tidak tahu Akan berdampak Seperti apa Nanti Tingginya genangankah Atau banjir Akan terjadi Bagaimana Pengusaha Menyikapi kondisi ini Mau tidak mau Memang kita sudah harus Mencih sati Jadi artinya Dengan sudah ada Semacam warning saat ini Bahwa ini akan Masih terjadi Sampai bulan Maret Tentu memang Pengusaha-pengusaha Akan Membuat stok barang Yang cukup Stok barang yang cukup Tapi memang ini Khusus barang-barang Yang memang Tahan lama Tapi yang kita khawatirkan Memang adalah Kebutuhan-kebutuhan Pongok pangan kita Seperti sayur-mayur Misalnya Buah-buahan Yang kadang-kadang Datang dari luar kota Katakanlah mungkin Disupply mungkin Bisa juga Dari Bogor Kemudian juga Dari Jawa Barat Dari Jawa Timur Bahkan dari Sumatera Nah ini memang Kita khawatirkan Juga akan mengganggu Tapi Mudah-mudahan Teman-teman kita Pengusaha juga Bisa mengantisipasi ini Sehingga kita harapkan Bahwa berbagai Stok-stok barang ya Terutama yang Yang agak kita concern Adalah Stok-stok barang Pangan kita Oke oke Ya Jangan sampai Misalnya Ada gejolok harga Walaupun kita lihat Memang pemerintah DKI Jakarta Sampai saat ini Sangat-sangat melihat Kondisi real Pergerakan-pergerakan Harga pokok pangan Oke Karena kita tahu bahwa 60% pertumbuhan ekonomi Jakarta Juga kan Seperti nasional Juga ditopang oleh Konsumsi rumah tangga ya Jadi Artinya memang Konsumsi rumah tangga ini Stok barang ini Harus segera diantisipasi Supaya jangan sampai Antara demand dan supply-nya Itu tidak seimbang Oh itu dia Apalagi kita tahu Dalam waktu Satu-dua bulan lagi ke depan Kita akan memasuki bulan puasa Ramadhan betul Ramadhan Kebutuhan akan meningkat Itu dia Nah itu harus betul-betul Mulai saat ini Dipersiapkan Antisipasinya sejauh ini Pak Apakah sudah mencapai Titik itu Kita menyiapkan stok Yang ditambah Ya jadi gini Kami dari PDKI Jakarta Nanti akan Melakukan suatu Diskusi Dengan pemerintah DKI Jakarta Kira-kira Berapa kebutuhan Pangan kita Menjelang Ramadhan Oke Dalam berbagai Dalam berbagai Komoditi Karena kita tahu kan Hampir 99% Kebutuhan kita di Jakarta Itu disuplai Betul Dari luar Jakarta Apakah itu import Atau lokal Nah sehingga kita ingin Berharap bahwa Kedepan ini Jangan sampai Kita Sampai Stok kita itu Berkurangan Nah jadi kita lagi evaluasi Karena kadang-kadang gini Kita juga tidak bisa Katakanlah Mengharap juga Bahwa itu akan mampu Disuplai kebutuhan lokal Tapi kalau tidak mampu Dari kebutuhan lokal Berarti kan import Nah import itu kan Perlu proses Nah jangan sampai misalnya Katakanlah kementerian terkait Perdagangan atau pertanian Memberikan izin kepada kita itu Sudah mepet waktunya Sehingga terjadi gejolak harga Itu dia Baru dikasih izin Nah kalau bisa jauh hari Jadi bekerja 2 bulan ini Sudah harus betul-betul dilakukan Ya untuk menjaga Daya beli masyarakat kita Dan juga untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Menjelang Ramadhan Sehingga kita harapkan bahwa Daya beli masyarakat Konsumsi rumah tangga Tetap terjaga Sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta ini Juga tetap akan stabil Nah biasanya setiap tahun terjadi Harga naik Selalu melonjak Kalau kita cermati Dengan momentum-momentum Hari Raya Dan terdekat ini adalah Ramadhan Itu bagaimana Pelaku usaha sendiri Apakah tadi Memang kita harus segera Mengejarnya Kita menjemput bola Begitu kepada pemerintah Baik DKI Jakarta Wapun Pusat Untuk tadi proses Perizinan untuk impor Misalnya Karena kita harus tahu dulu nih Sekarang kebutuhannya Berapa besar Ya jadi Memang harus ada Sinergitas ya Jadi antara pemerintah Dengan pemerintah Menurut saya Juga harus sinergi gitu loh Karena kadang-kadang begini Ada perusahaan di Jakarta Namanya BUMD BUMD itu kan Punya pemerintah DKI Jakarta BUMD ini Bergerak di bidang pangan Katakanlah seperti Cipinang Food misalnya Mereka ini Bola dikatakan Tidak harus Mengharapkan laba Tapi lebih cenderung Dia adalah Stabilisasi harga Nah masuk kita Misalnya seperti Perusahaan BUMD ini Harus diberikan kuota khusus Oleh pemerintah pusat Ya Menteri Perdagangan Menteri Perustria Menteri Pertanian Harus diberikan kuota khusus Jangan disamakan Dengan importer swasta Karena mereka inilah Stabilisasi harga yang Selalu melakukan Operasi pasar Tetap ada privilege disana Betul Seperti kemarin Misalnya ketika Bawang putih Kan sebab bergejolak Itu harganya Ya Mereka yang harus Turung ke lapangan Ya kan Setok-setok mereka Berikan mereka pasar Sehingga harga stabil Nah Hal-hal seperti ini Menurut emak saya Ego-ego sektoral itu Harus dihilangkan Gitu loh Setuju Ya Perusahaan-perusahaan Negara BUMD Yang memang dia Konsen untuk membantu Pemerintah stabilisasi harga Harus dibeli diutamakan Daripada swasta Gitu loh Nah ini Ini menjadi harapan kami Sehingga Ya menjelang hari Hari Ramadhan nanti Ya kita mengantisipasi Dan kita berharap juga Kedepan Pemerintah DKI Jakarta Misalnya Betul-betul mampu Menangani masalah banjir ini Manajemen banjir ini Oke Karena kita tahu Bahwa banjir ini Tidak akan mungkin Hilang dari Jakarta Betul Tapi yang kita harapkan Adalah dampaknya Iya Dan antisipasinya juga ya Jangan sampai mengganggu Iya Ya kan Saya rasa ini Di gara-gara lain juga ada banjir Oke Tapi dia cepat Tersalurkan Cepat dia kering Baik-baik Gitu loh Kita tunggu berarti Sinergitas antara Pemerintah DKI Jakarta Pusat Dan juga pelaku usaha Dalam mengatasi Berbagai kejadian-kejadian Alam yang terjadi Berapa waktu terakhir Terima kasih banyak Atas kehadirannya Pak Sarman Terima kasih Ya Bapak Misa Demikian Satu jam Sudah saya menemani Anda Dalam market review Semoga pembahasan tadi Dapat menjadi referensi Untuk sumber informasi Anda Tetap perbaharui Informasi Anda Hanya di IDX Channel Your Trustworthy Economic and Business Capital Market Channel Saya Prasetyo Ibo Beserta kerabat kerja Yang bertugas undur diri Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih